Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan Ibu Seriulandari dari SMP 7 Cimahi dan Ibu ditemani oleh rekan Ibu Saya Ibu Sumala dari SMP Negeri 5 Cimahi dan di studio pun sudah ada teman-teman ya sobat-sobat IPA yang ada di studio dari SMP Negeri 5 Cimahi silakan nak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ilham Falih Ahmad dari SMP 5 Cimahi terima kasih Ilham halo, perkenalkan nama saya Nasyah Zahira dari SMP Negeri 5 Cimahi terima kasih Nasyah hai, nama saya Auliaul Bararah Anas dari SMP Negeri 5 Cimahi terima kasih Aul nah, supaya lebih semangat bagaimana kita teman-teman yang ada di studio supaya lebih bersemangat kita sapa teman-teman yang ada di rumah dengan salam IPA ya iya oke, kita kode dari Ibu ya satu salam IPA integritas, peduli, amanah satu kali lagi supaya lebih wow gitu ya oke, lebih semangat ya oke, salam IPA integritas, peduli, amanah oke, terima kasih kita berdoa dulu ya sebelum menginjak ke pembelajaran berikutnya ya supaya lebih lancar pembelajaran hari ini ya oke, bulan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan berdoa selesai Alhamdulillah silahkan dipersilahkan duduk nak Ibu Sumala ya kita hari ini akan belajar apa ini sudah ada alat-alat ini iya bulan mau praktik apa ini kita sekarang nah, kalau ada alat-alat berarti kita akan praktik ya nah, jadi kita akan menyambung dengan materi yang minggu lalu ya oke tentang aplikasi atau penerapan teknologi ramah lingkungan iya oke tentang aplikasi teknologi ramah lingkungan sahabat IPA yang di rumah minggu lalu kita sudah belajar ini ya iya oke anak-anak masih ibu? masih ibu oke sebelum ke pembelajaran berikutnya mari kita saksikan dulu video berikut ya kita saksikan dulu video berikut ini selamat menikmati oke sudah disaksikan video singkat nah, ibu mau bertanya sedikit saja apa yang bisa kalian lihat dan kalian simpulkan dari video ini? boleh, Aulia? setelah saya menyaksikan video tersebut saya melihat air yang menggenang dan mengganggu lalu lintas kendaraan, bu air yang menggenang mengganggu lalu lintas iya, terima kasih Aulia terima kasih Aulia Nesya, boleh menambahkan? yang terpikirkan oleh saya setelah melihat video tadi air-airnya masuk ke dalam rumah warga air masuk ke dalam rumah warga ilham menambahkan, silakan terima kasih Nesya saya lihat air banjirnya kotor dan keruh, bu air banjirnya kotor dan keruh, terima kasih Ilham betul sekali Ilham, terima kasih sahabat IPA yang ada di rumah video ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita kali ini di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang ke satu yaitu mengidentifikasi penerapan teknologi ramah lingkungan di sekitar tempat peserta didik kemudian, yang kedua menjelaskan mekanisme kerja alat-alat yang menerapkan teknologi ramah lingkungan ini tujuannya ya tujuannya ya, Bu Sumala penilaiannya? oh iya, penilaiannya juga ada tiga aspek yang dinilai, Bu Sumala anak-anak yang di rumah perhatikan penilaiannya ya ya, di sini ada penilaian pengetahuan penilaian pengetahuan dapat mengidentifikasi penerapan teknologi ramah lingkungan kemudian penerapan keterampilannya dapat melakukan penyaringan air secara sederhana dan yang ketiga penilaian sikap yaitu ada teliti ada disiplin kemudian ada tanggung jawab betul ya, benar pembahasan minggu lalu kita mengenai teknologi ramah lingkungan sahabat yang ada di rumah ada yang masih ingat pengertian dari teknologi ramah lingkungan? Ilham Ilham teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang digunakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mana dengan menggunakan teknologi ini diharapkan tidak berdampak negatif pada lingkungan tidak berdampak negatif pada lingkungan, Bu Sumala kata kuncinya tidak berdampak negatif pada lingkungan oke, kita lihat ya pengertiannya yang disampaikan Ilham betul, Bu Sumala? betul sekali, Bu lengkap ya terima kasih Ilham masih ingat Alhamdulillah kemudian teknologi ramah lingkungan itu dibagi menjadi empat bagian ya, menjadi empat macam masih ada yang masih ingat ada di bidang energi ada di bidang industri ada di bidang transportasi biopalping dan lingkungan ya, coba ada yang masih ingat contoh dari teknologi ramah lingkungan di bidang energi boleh, nasya? boleh, nasya? di bidang energi contohnya ada biogas dan PLTA biogas dan PLTA 100 buat nasya 100 buat nasya kemudian di bidang industri oke, Aulia di dalam bidang industri ada biopalping ada biopalping satu lagi transportasi oke, Mas Aulia di dalam bidang transportasi ada mobil surya dan kereta listrik, Bu mobil surya dan kereta listrik ya, tepat sekali ya bagus masih ingat mengingat ya luar biasa terima kasih ya kemudian hari ini kita melanjutkan bioteknologi kita melanjutkan teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan ya yang akan lebih lanjut menjelaskan dan memaparkannya oleh Ibu Sumala silahkan Ibu Sumala terima kasih Ibu Wulan anak-anakku sobat IPA yang ada di studio dan juga yang ada di rumah masih semangat ya? semangat iya, terima kasih nah, anak-anakku yang ada di rumah juga kalian harus konsentrasi ya perhatikan kita belajar bersama untuk pertemuan yang sekarang kalian perhatikan dulu slide berikut ya, jadi sekarang kita akan mempelajari teknologi ramah lingkungan apa saja yang bisa diterapkan di lingkungan kita baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dan juga apa peranannya di dalam kelestarian alam nah, menghubungkan dengan video yang tadi kalian lihat peristiwa apa tadi, nak? banjir ya, banjir itu pasti terjadi pada musim hujan karena debit air yang sangat banyak nah, tapi pada musim kemarau kita kekurangan? air air nah, kemarin kita juga sudah menggigaskan anak-anak ya Bu apalagi kelas 9 ini kalian sudah terbiasa berliterasi mengambil, apa namanya mencari informasi kemudian juga menganalisis data nah, barangkali kalian sudah mempelajari atau ada yang sudah membaca? sudah, Bu sudah, ya nah, teknologi ramah lingkungan yang bisa kita terapkan di lingkungan kita salah satunya apa? yang sudah kami baca adalah tentang biopori, Bu biopori dan bahkan kami telah mencoba untuk membuat biopori di lingkungan sekolah dan telah mendokumentasikannya dalam bentuk video, Bu sudah membuat biopori dan juga mendokumentasikannya dalam bentuk video? video nah, bolehkah kalian presentasikan? boleh, Bu biopori yang kalian buat? buat? sendiri ya? iya oke eh, bertiga 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 berkelompok kan ya? atau sendiri-sendiri membuatnya? bertiga berkelompok, kolaborasi oke, kolaborasi silahkan silahkan dipresentasikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 5 Cimahi akan menjelaskan cara membuat biopori pertama-tama marilah kita menonton video berikut yang terlalu cepat nak bentar jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah kita selamat menonton! terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ini perbandingannya, nanti bisa dilihat. Ini yang paling lama, Aulia. Aulia, paling lama. Silakan, ini sudah jernih atau agak jernih? Kelihatannya belum seperti air mineral ya. Oke, silakan tulis langsung di tempat tulis tadi. Kita lihat dulu jodohnya. Yang Nesya sudah terlihat juga, yang Nesya ini, biar disimpan. Yang Nesya sudah terlihat juga, perbedaannya. Bisa terlihat ya, Bu Sumala, yang Ilham dan yang Nesya. Oke, Ilham, masih keruh. Filter, sudah menuliskan hasilnya. Langsung saja hasilnya. Kita simpan penyaringannya ya. Ini filter B. Aulia. Yang Aulia. Wah, Aulia. Ini. Paling tinggi ya penyaringannya, tapi hasilnya lebih. Memang sedikit yang turun, tapi hasilnya menyerupai air bersih yang ada di rumah. Oke, hasilnya. Bisa di-zoom hasilnya ya. Bisa diperhatikan ini. Sudah, batas. Ya. Baik. Buat. Ini adalah data dari pengamatan anak-anak. Ini data bisa di-zoom. Ini adalah data hasil pengamatan air yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di studio. Yang filter Ani yang paling jernih ternyata, Bu Sumalaya. Tapi tadi pada saat membuat, ya kalau Aulia padat dan juga bahannya banyak ya? Iya, Bu. Betul. Nah, kalau Nesia? Nesia coba dijelaskan. Bedanya apa dengan Aulia? Bedanya apa dengan Aulia? Ini yang Nesia ya? Iya. Ini yang Nesia. Kemudian yang Ilham ini masih keruh. Nah, yang Ilham masih keruh kira-kira? Agak lumayan ya? Oh ya, tanya karena kapasnya sedikit lalu cara menuangkannya dengan cepat dulu. Kapasnya sedikit dan perakuannya juga ya? Ya, perakuannya juga mempengaruhi hasil ya. Betul, betul. Nah, ini juga penting buat anak-anak di rumah ya untuk diketahui. Jadi, tadi yang air yang kotornya tadi ini ya. Terus sudah melakukan penjernihan air. Ini yang filter yang C ya, yang Ilham. Tapi sudah terlihat bedanya ya. Sudah terlihat bedanya. Kemudian yang kedua, ini filter B dari Nesia ya. Sudah terlihat lebih, jauh lebih jernih. Dan yang ini? Ya, sudah cukup jelas ya? Cukup jelas. Ada apa-apa? Nesia, silakan. Bu, izin bertanya. Apakah air yang sudah difilter tadi, yang sudah bersih, bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan bisa langsung diminum? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Apakah air yang sudah bersih bisa langsung diminum? Ya, sobat dipadirumah mungkin juga sudah punya jawabannya. Tapi di sini mungkin temannya Nesia bisa menjawab, Paulia. Menurut saya, meskipun airnya sudah jernih, kalau untuk diminum lebih baik direbus terlebih dahulu untuk mematikan kuman-kumannya. Tapi kalau untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti menyelam tanaman atau mencuci, air tersebut dapat digunakan. Iya, tepat sekali. Oke, tepat sekali. Terima kasih. Sudah bisa dipahami ya Nesia? Luar biasa ya Bu. Luar biasa ya, mereka sudah bisa melakukan praktikum sendiri. Anak-anakku, kita akan lanjutkan. Kesimpulannya yang sudah kita praktekkan dan kalian praktekkan juga adalah bahwa teknologi ramah lingkungan bisa diterapkan di lingkungan kita dan mudah dibuat tadi ya. Itu adalah pertama biopori karena bisa mencegah banjir dan juga persapan air. Yang kedua penjernihan air, air keruh bisa menjadi bersih. Dan kemudian juga ada satu lagi bioremediasi yaitu menggunakan tanaman yang bisa untuk mengatasi polusi. Nah, ini kesimpulan pertemuan pembelajaran kita sekarang. Bu Wulan, ada tugas buat anak-anak di rumah? Tentunya ada tugas anak-anak yang di rumah, tugasnya untuk kalian membuat penjernihan air secara sederhana dengan kreasi kalian masing-masing. Kalian sampaikan tugasnya ke guru masing-masing, di videokan dalam bentuk video dengan durasi 3 menit. Ya, Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Tidak terasa waktu ya, begitu cepat. Anak-anak kita luar biasa ya. Anak-anak kita luar biasa. Terima kasih anak-anakku, terima kasih Ibu Sumala. Ya, sama-sama Bu Wulan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat bermanfaat di lingkungan kita, tempat tinggal kita. Alhamdulillah, kita akhiri dengan berdoa juga ya. Kita ucapkan Alhamdulillahirrobilalamin. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.